Aksi peringatan Palestine Solidarity Day atau PSD di Istura Senayan pada hari Minggu 29 November 2015 merupakan wujud mendukung kemerdekaan Palestina, serta penolakan dikeluarkannya resolusi BBB 181 yang membagi dua wilayah Palestina, yaitu Timur dan Barat. Target Palestine Solidarity Day adalah kita menyatu dengan masyarakat internasional untuk bergabung pada gerakan global mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Dan karena momentumnya adalah 29 November, itu mengingatkan kita pembagian Palestina pada 29 November 1947, resolusi PBB yang mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan di media center. Nah, ini momentum ini targetnya masyarakat tahu bahwa kita harus mendukung kemerdekaan bangsa yang tidak berdaulat sekarang itu. PSD 2015 ini diselenggarakan oleh Asia Pacific Community for Palestine, Komite Nasional untuk Rakyat Palestine, Rumah Yagat, Lembaga Kemanusiaan Nasional, MP4 Palestine, Spirit of AXO, Andara Relief Internasional, dan lain-lain. Aksi penggalangan dana pun dilakukan sebagai bentuk cinta dan peduli kepada rakyat Palestina. Tak ketinggalan dari kalangan artis dan musisi negeri seperti Meli Kuslo, Saskia Sungkar, Irwansa, Sandi Genester, Opik dan Novelis Habibur Rahman El-Siraji, juga tokoh Islam seperti Ketua MUI Pusat Yai Haji Sodihun, serta Ustadz Bahtiar Nasir. Keantusiasan dan semangat pengunjung mendukung perjuangan rakyat Palestina terlihat dengan dipadatinya tempat ini serta donasi yang diberikan. Sekalian solidaritas untuk rakyat Palestina, untuk terutama rakyat Gaza yang telah dibombardir oleh zonis Israel, Yahudi, Laknatullah. Jadi intinya acara ini nih, sekalian anjang tali satu rahim gitu, antara umat muslim gitu, untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Dari Jakarta, Nano Yamto, PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.